Halo teman-teman, kita bikin kue barongko, kue khas asal Makassar yang rasanya enak, cara membuatnya mudah sekali Kue barongko yang kita bikin ini tanpa daunnya teman-teman, jadi gampang banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bedemiga Channel Oke teman-teman, ini dia bahan yang kita perlukan untuk membuat kue barongko, sudah kita siapkan disini, telur 3 butir Kemudian santan kental 100 ml Berikutnya garam setengah sendok teh Pisang sebanyak 250 gram, tanpa kulit ini ya teman-teman, beratnya 250 gram Gunakan pisang yang benar-benar matang, atau pisang benyek boleh juga ya teman-teman, rasanya makin enak Jadi pisang benyek jangan dibuang, oke Yuk langsung kita bikin adonannya, 3 butir telur kita pecahkan Kemudian kita masukkan saja pisang yang sudah kita potong-potong Boleh menggunakan pisang kepok, pisang barangan juga boleh ya teman-teman Berikutnya kita masukkan garam Masukkan juga santan kental 100 ml Semakin santannya kental, semakin enak loh rasanya Sekarang kita masukkan gula pasir, 6 sendok makan Nah teman-teman, bahan sudah kita campur semua Berikutnya bahan kita haluskan dengan menggunakan blender Oke ini bahan semua masukkan ke dalam blender ya teman-teman Oke teman-teman, untuk pawanginya teman-teman boleh menambahkan vanili ya Untuk vanilinya boleh menggunakan vanili 1 bungkus yang isi 1 gram oke Kita blender sampai benar-benar halus ya teman-teman Tujuhnya supaya nanti kue barongkonya benar-benar lembut Oke bahannya sudah halus ya teman-teman Setelah kita blender, kemudian kita tuang ke dalam baskom Kemudian adonan, mau kita bagi 2 Nah teman-teman, ini adonannya mau kita bagi menjadi 2 bagian Karena mau kita beri pewarna ya teman-teman Kita berikan pasta pewarna Kita tambahkan sedikit demi sedikit Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Jika dirasa warnanya masih pucat teman-teman Boleh tambahkan lagi pewarnanya Masih pucat, ini kita tambah lagi Pokoknya sesuai selera ya teman-teman Sampai warna yang kita inginkan sudah sesuai Sudah kita siapkan disini minyak untuk olesan Kemudian kita olesi cetakan Cetakan yang saya gunakan disini Cetakan kue mangkok ya teman-teman Namun untuk cetakannya bebas loh Boleh menggunakan cetakan apa saja Yang penting cetakannya harus diolesi dengan minyak tipis-tipis saja ya teman-teman Tujuannya supaya nanti kuenya tidak lengket Jadi mudah untuk kita keluarkan dari cetakan Oke Oke kemudian adonan langsung kita tuang ke dalam cetakan yang sudah kita olesi dengan minyak Cetakan kita isi setengahnya saja Karena nanti akan ada adonan yang merejambu Akan kita tuang kembali ke dalam cetakan Oke ini kita tuang adonan yang merejambu ya teman-teman Kita tuang hingga cetakannya sampai penuh Nah teman-teman ini cetakan kita tambah lagi ya Jadi total cetakan yang kita isi dengan adonan sebanyak 15 buah Oke cetakan sudah kita isi semuanya Langsung saja kita masak ya teman-teman Waktunya kita masak-masak Air dalam dandang sudah mendidih Langsung saja kita masukkan cetakan berisi adonan Kita gunakan api yang sedang ya teman-teman Setelah cetakan sudah kita masukkan ke dalam panci masak Kemudian kita tutup rapat ya teman-teman Jangan lupa tutup panci dilapisi dengan kain Supaya tetesan uapnya tidak langsung jatuh ke atas adonan Kita kukus hingga sampai matang Kira-kira 20 menit Oke teman-teman setelah kita kukus selama 25 menit Ini sudah matang ya Kompor langsung kita matikan Oke teman-teman kue barongkonya sudah dingin Kita keluarkan dari cetakan Caranya gampang banget Cetakan kita pencet saja Dan langsung deh kuenya lepas dari cetakan Gampang banget loh karena tadi Cetakan sudah kita olesi tipis-tipis dengan minyak Jadi tidak lengket lagi oke Yuk langsung kita isi-isi menik teman-teman Nah teman-teman jangan lupa ya Vanili untuk adonannya harus ditambahkan Supaya aromanya benar-benar wangi Jadi tidak hanya aroma telurnya saja oke Nah jangan lupa nih teman-teman Pisangnya harus pisang yang sudah benar-benar matang Atau pisang benyek juga Rasanya enak banget loh Terima kasih telah menonton